simulasi SOCL tahap kedua tahap kedua kita sudah pakai DC Offset perhatikan ini sebentar kita pakai servo ya ini namanya untuk DC Offset otomatis kita disini pakai 220 kilo 220 kilo bukan satu mega yang menuju ke speaker nya kita pakai 820 kilo ini bias servo seperti power-power kebanyakan yang dipakai karena banyak sekali power yang pakai seperti ini disini ikut standar tadi disini ini salah nulis karena ini saya rubah pakai tulisan lain juga bisa saya kasih nama saya bisa biar tidak salah persepsi disini pakai seperti ini sama dengan skema ya 50 ke ground ini 33 ini 2n2 inputnya lalu disini outputnya pakai 47 kilo ini 47 kilo lalu disini disini seperti skema nya pakai dioda seperti ini untuk fast nya ini 6k 8 15 kilo lalu disini seperti skema ya pakai dioda seperti ini entah apa tujuannya ini begini sebenarnya ini enggak ngaruh ini yang dua biji ini lalu ini paketnya hanya tip 41 42 saja untuk pendorongnya sebentar kalau skema kalau yang power aslinya ini OCL ini sebenarnya dia tidak pakai zopel ya padahal sebuah power ampli itu zopel itu wajib ya untuk menghilangkan induksi-induksi itu wajib pakai zopel maka itu kan protektor saya yang saya jual yang protektor itu kan sengaja saya kasih zopel agar bisa dipakai untuk semua jenis power ya jadi misalkan powernya belum ada zopelnya di protektornya sudah ada jadi aman ini paketnya 3055 saja ini finalnya tip ini tegangannya pakai 65 DC seperti ini perhatikan untuk DC offset relatif memang kecil tetapi untuk bias ini masih terbaca besar ini yang hijau ini output power yang merah input power jadi power yang baik itu sebenarnya antara input dan output itu fast nya enggak geser ya kalau ini kan geser frekuensi 1 kilo ini frekuensi 1 kilo output nya sudah geser ini saya coba tadi frekuensi rendah dia tidak merespon atau watt nya turun drastis jadi saya enggak perlu mendengarkan bahwa power ini untuk bass nya tipis kemungkinan orang-orang yang didengar itu terkesan mantap itu mungkin dia bukan frekuensi bawah ya dia mungkin frekuensi tengah antara di mid low mungkin kalau bagi saya frekuensi bawahnya ini enggak menjangkau jadi otomatis hasilnya pasti enggak terjangkau juga gitu ya bagi yang mempunyai kuping jeli tentu bisa menilai ya karena simulasi itu enggak bohong gitu loh simulasi anda salah satu komponen saja itu enggak fungsi kok kita sambil ngopi biar tenang tadi live streaming susah tidak bisa landscape ya bisanya kotak kecil nggak jelas lemot jadi saya batalkan ini frekuensi 1 kilo seperti ini frekuensi 1 kilo ini sengaja tidak saya bikin klip biar bisa terbaca dulu frekuensi 1 kilo bass nya ini sudah ada pergeserannya jadi misalkan anda mempunyai power stereo yang satu untuk misalkan untuk nada bawah yang satu untuk nada tinggi misalkan output speaker nya sudah benar masangnya plus plus semua yang plus ke plus yang negatif ke negatif pasti enggak akan pas hasil suaranya itu dijamin dari sini sudah kelihatan sinyal ini enggak bisa dibohongi ya ini bass nya sudah geser secara simulasi saja geser pasti prakteknya juga geser gitu jadi hal seperti inilah yang orang-orang enggak perlu dicoba hasilnya sudah ketahuan itu loh itu bagi orang-orang tertentu ya ini frekuensinya 1 kilo untuk gain 537 tegangannya 65 volt kita coba di 50hz apakah dia mampu 50hz nggak mampu tadi saya coba sekali 50hz untuk nada bawah kita running perhatikan kita sinyalnya kita perbesar dulu ya fall nya kita atur dulu seperti ini sangat kecil sekali kan tanpa merubah gain ya perhatikan gain 537 disini 537 kelihat untuk frekuensi 50hz sangat kecil sekali jadi tipis sekali bukan cuma tipis sama sekali enggak enggak respon ini cuma berapa watt ini watt nya jangan dijadikan acuan karena 6 berapa perhatikan di 50hz cuma keluar sekitar 6 watt ini pakai beban 4 ohm ya sebentar kita off dulu kita lanjut langsung ke 100hz watt nya berapa tanpa merubah gain artinya input nya tetap hanya frekuensi saja yang dirubah paham semoga pada paham tadi anggap saja membuat 100hz tanpa merubah input atau ibaratnya jika sampai pakai pakai frekuensi audio itu tanpa otak atik gainnya jadi hanya frekuensi saja yang dirubah paste nya sangat bergeser sekali tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau Anda punya power stereo yang satu untuk nada bawah yang satu untuk nada tinggi itu pasti enggak akan pas suaranya karena nada tingginya pasti juga pergeserannya semakin jauh ini saja gesernya jauh sekali seperti ini kita perlihatkan nah perhatikan pergeserannya itu hampir separuh cuma keluar 60 watt koma 35 sekian ini 60 watt ini watt nya ini watt nya ini 60 yang tadi 50hz cuma keluar 5,9 watt ini di 100hz 200hz lalu kita di langsung coba di 200hz saja jangan lambat-lambat kalau dikit-dikit nanti kelamaan videonya 200hz tanpa merubah sinyal masukan input hanya merubah hz nya saja kira-kira watt nya berapa jadi setiap power oh sebentar kepencet kita tetap baset nah ini sudah jadi setiap power mau melihat rata dan tidaknya itu dari dari setiap frekuensi itu harus bisa mampu mengeluarkan kemampuan watt yang sama artinya kekencangannya sama karena watt nya sama gitu ya jadi bukan bukan dalam arti flat semua terbaca flat bukan itu menurut saya kurang akurat yang akurat itu setiap nilai frekuensi bisa mengeluarkan daya yang sama atau watt yang sama dengan gain yang sama tanpa merubah atau otak atik gain ini di 200hz keluar 239 watt ini belum dikurangi drop jadi kita perhitungannya agak lama kalau kita harus satu-satu kita kurangin satu-satu kita kurangin kita jelaskan nanti lama lama sekali karena power arm ini kan penjelasannya kan gak habis-habis kita stop kalau kalau sinyal sebelum klip memang dia menunjukkan sinyal normal hanya dia paste nya saja yang bergeser lalu bagaimana kalau kita langsung ke 500hz oke 500hz keluar berapa watt tanpa merubah gain jadi ini setiap frekuensi itu tidak sama daya wattnya tidak sama atau istilah katanya kalau diartikan jauh dari flat kenapa jauh dari flat karena setiap frekuensi saja wattnya mengeluarkan watt dengan perbedaan yang sangat jauh sedangkan voltasenya tidak dirubah inputnya tidak dirubah frekuensi saja gitu loh maksudnya paham kan gak paham ya banget kan lah oh sebentar HZ nya keklik nah ini HZ nya sudah jadi tidak ada rekayasa disini tetap HZ nya perhatikan ini ini disini loh perhatikan biar tidak ada rekayasa ini HZ disini 500h perhatikan jadi wattnya selalu beda ya disini tertampil wattnya selalu beda Gak in tetap 537 milivolt jadi ini power setiap frekuensi wattnya tidak tidak sama selisihnya sangat jauh-jauh sekali kalau selisihnya 5 watt atau 10 watt gitu masih ya lumprah lah tapi kan kalau sudah selisihnya jauh kan itu jauh dari kata flat gitu loh tapi pace nya tetap bergeser ya antara input dan output nya dia ada pergeseran jadi tidak sejajar atau tidak tidak satu posisi dengan out nya lalu kita langsung saja naikkan di ini dari 500 langsung kita ke 1 kilo HZ 1 kilo HZ kita rubah disini HZ nya harus kita rubah di 1 kilo oke selisihnya jauh dari 400 ke 442 nah selisihnya sekitar 45 watt ini dari 500 HZ tadi ke 1 kilo HZ jadi ini selisihnya setiap frekuensi sangat jauh-jauh sekali ya daya keluarannya jadi kekencangannya pun setiap frekuensi ini jelas berbeda karena watt nya berbeda gitu loh tapi tetap pace nya tetap dia bergeser tidak tidak bisa satu satu pace ya perhatikan ini ini kan merah ini kan input audio ini sinyal input masukan yang hijau ini output power jadi ini sudah ada pergeseran kita langsung habis 1 kilo HZ langsung ke 10 kilo 10 kilo HZ kita apply kayak apa sinyalnya ini 10 kilo watt nya turun frekuensi tengah ke atasnya freq nya turun dan ini sudah campur clip perhatikan set nah perhatikan ini clip ini bos yang atasnya yang positif sudah clip dan sinyalnya sudah cacat seperti ini sudah campur induksi artinya 10 kilo dengan pembacaan seperti ini artinya ya enggak bagus sama sekali enggak ini belum itulah 10 kilo kalau dinaikin lagi ya pasti lebih kacau kita langsung ke 20 kilo HZ kita stop lalu kita running 20 kilo HZ sudah clip positif dan negatif sinyalnya seperti itu kalau mau tahu nah ini dia ini kalau 1 kilo HZ ya memang bekerja tapi kan sudah saya jelaskan untuk setiap buatnya selisihnya sangat jauh jauh sekali ini sudah campur clip ya ini perhatikan 20 kilo HZ seperti ini hasilnya yang merah input kalau yang merah tetap bagus karena yang merah itu adalah input audio dan ini tetap sama disini 537 perhatikan di generatornya 537 merah tetap bagus karena merah kan tidak pengaruh ke power karena ini kan merah kan sinyal audio yang masuk ya kalau hijau ini kan output dari powernya nah ini seperti ini kira-kira ini sudah campur clip jadi wattnya jangan dianggap jangan digubris gubris karena ini sudah seperti ini ini sudah campur clip sudah campur cacat nah 20 kilo seperti ini bagi yang suka bilang bagus jorok jas ya mungkin hanya sebatas itu itu loh pengetahuannya hanya sebatas itu ya mohon maaf kalau seperti ini kan kita bagi yang tidak memahami kan bisa tahu jadi bagus dan tidak itu kalau bilang seperti itu ya sambil menunjukkan sesuatu yang bisa ditunjukkan minimal simulasi lah jadi nanti bisa tahu ini hanya untuk mewakili penggemar saya supaya orang yang subscribe ke saya itu tidak salah kaprah menilai sesuatu ya biar sedikit memberi wawasan saya tidak tega melihatnya kita akan turunkan lagi ya kasian langsung satu kilo saja ini kan pakenya 65dc kita akan maksimalkan sampai clip sampai clip itu sebenarnya sampai angka berapa ya kayaknya belum saya coba nah ini sudah clip ini sudah clip ini sudah clip clipnya tapi sudah campur ini ya seperti biasanya kurang gede padahal ini biasanya sudah gede oke perhatikan garis-garis tengah itu cuma ini saat clip agak bulat ya sinusnya itu agak bulat ini perhatikan itu kan bulat kita ambil yang sinyal bersihnya berapa watt di 65ct tetapi belum dikurangi drop PSU ya jadi saat simulasi seperti ini kan tidak ada drop contoh ini 6 65dc outputnya itu sekian 41,8 AC belum dikurangi drop 65dc itu tetapi tetapi kalau dikurangi drop ini 41 ini bisa turun menjadi cuma sekitar 35 AC ya ini adalah out AC dari Amli ini wattnya ini kedua perhitungan ini dimohon mengerti ini belum dikurangi drop karena power simulasi itu tidak ada drop seperti yang saat praktek ya kemungkinan wattnya sekitar 300an lebih saya males menghitung sebenarnya cuma perkiraan segitu karena 41,8 AC itu kan belum dikurangi drop PSU saat pemakaian jadi kira-kira dikurangi menjadi sekitar 35 AC 300an lebih ini bebannya 4 ohm ini tapi belum pakai zobel karena saya ya ngikut yang ada kita kan enggak pakai zobel jadi kita enggak pakai zobel kalau di rangkaian DC offsetnya ini yang dari input ini kalau saya ubah 1M 1M itu dia tidak mau bekerja ya atau dia langsung error tadi entah saya yang keliru atau apa kita coba ya ganti 1M ya yang dari inputnya ini ini dari input ini perhatikan setelah 2M2 masuk ke servo ini nah error kan hijau tidak bekerja bekerja tapi sangat tipis sekali ini audio nya ini yang hijau kita tidak rekayasa kita stop kita langsung merubah ini di 220 Kilo oke sudah hanya merubah ini langsung kita play saja oh belum play perhatikan langsung bekerja jadi ini kalau pakai 1M itu terlalu kebesaran seperti ini bisa dilihat saya tunjukkan lah skemanya ini bisa di pause nanti kalau mau melihat seperti ini jadi kalau ada yang keliru nanti di beritahu kan ke saya biar saya koreksi seperti ini seperti ini perhatikan kalau DC offset saat bekerja memang dia kecil perhatikan ini 4M 4 mili 3 mili 5 mili volt ini angka koma di belakang ini jangan digubris karena ini kan per seribu ini nilai seribu ini 4 digit seribu jadi belakangnya gak usah digubris tapi kalau untuk biasnya dia relatif besar ya memang biasnya bisa sama tapi disini terbatasnya besar ya 1,5 dan 1,5 5,5,8 5,5,7 perhatikan bias negatif dan bias positif relatif sama jadi kemampuan DC offsetnya itu disini tadi pakainya 220 kg lebih bagus gitu kalau kalau menuju yang ke speaker pakainya 8,20 perhatikan garis hijau ini ini menuju ke speaker nih ya ini DC offsetnya mungkin cukup ini saya gak ngotak-ngotak ya ini terlalu besar menurut saya ini harusnya disini pakainya 4K7 bisa maksimal disini 5K6 15 kg ini jadi biar fastnya itu lebih tinggi ya ini MCE ini biar ini harusnya kan pakai pendingin ini seharusnya kalau gak hangat gak apa-apa berarti fastnya dia kurang ini wajib pakai pendingin sebenarnya minimal panas ini bukan bukan cuma hangat panas kalau dingin berarti arus fastnya kurang gitu ya 24 menit mungkin terlalu lama tapi kan gak apa-apa ya karena ini tidak saya jelaskan semua kalau saya jelaskan semua ya gak kelar-kelar nanti uploadnya sambil ngobrol ya gak apa-apa anggap saja tuh kita lagi jagungan gitu ya seperti ini ini hanya pakai tip 41 42 perhatikan ini loh voltasenya ini loh pakai 65 65 volt tapi ini belum dikurangi drop soal perhitungan ubat tadi di sini ada air jubel belum saya pasang seharusnya kalau sebuah power amplifier ini mutlak syarat wajib pakai ya jubel ini 10 ohm 100 n ke ground itu wajib dipasang oke terima kasih semoga bisa paham kalau ada yang keliru dari skema bisa di koreksi di komentar kalau yang pertama di sini saya salah nulis kalau transistornya ya sama 2N5401 samanya kan editnya pas waktu ngedit kan tidak pas gitu biar sambil paham seperti ini skemanya tapi ini mau saya uli ya saya sudah sampai jadi mau di uli bagaimana ya nunggu waktu longgar oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih